Bungu apun, lanjut nomor deka woy! Ada yang bisa gak benerin mobil saya? Oh iya, hari ini semua dipegang sama Ruben pak. Soalnya dia yang pelinerti mobil disini. Ambil antik, aman! Aduh! Huh, gimana mau bener ini mobil? Orang gak ada mesinnya. Ruben, lo kan ahlinya nih, pakarnya. Mendinglah coba jelasin, kenapa nih mobil bisa jalan, tapi gak ada mesinnya. Tuh, lo tuh on nih mobil merek kayak begini ya. Mesinnya tuh di belakang, bukan di depan. Oh! Dasar! Tuh! Dengerin! Emang? Beneran ya pak? Disini yang di belakang. Eh! Kenapa diem lu? Cengangas cengengis! Kerjain dong! Katanya bisa! Wah! Iya. Yah, namanya juga Ruben. Bisanya ngomong doang. Gue rasa sih, waktu kecil dia mainnya boneka Birby doang. Gimana caranya kalian anak-anak amatiran tuh bisa ngerti penjelasan gue? Masalah kayak gini tuh udah biasa. Gampang. Gampang banget. Gini ya, masalahnya tuh ada di karburatornya. Karena pegas dari katup saluran pemanasnya itu menghambat masuknya udara dari luar. Yang berbanding terbalik menjadi titik instalasi dan tekanan tinggi. Gitu. Ngerti? Gila. Gue ngomong asal banget ya. Ben, Diagnosalo canggih banget. Yastin, Kamu setuju kan? Iya. Abisnya, Prediksi gue gak jauh sama Ruben. Wah, hebat juga Ben. Iya, iya, iya. Setuju. Itu tadi. Gue juga mau bilang begitu. Cuma ada keduluan. Gue setuju. Ini mobil ada di tangan alih-alihnya. Nah, benerin yang bagus ya. Tenang aja, Pak. Semuanya beres di tangan Ruben. Jangan sakit kagak. Mobil kesayangan gue. Mobil antik. ским. Wob. Duh, ini mobil harus gua apain sih ya? Masa mobil B gua! Ambat juga gua ya? Tau gitu deh tadi ini mobil gua tendang aja. Ngapain gua dikolongin mobil? Woy! Bangun semua! Dasar lo molor aja udah bangun! Woy bangun woy! Gimana? Udah beres belum? Beres, beres banget bos. Hebat juga lo ya! Iya, ini pak mobilnya. Nah, gimana? Udah selesai mobil gue? Siapa? Udah jadi mobil baru lagi pak? Beres! Coba dong! Boleh silahkan! Buat, ini! Kedap ko, kamu bisa mampu bangun! Aduh! Bapak! 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 Bapak maaf ya, bapak! Aduh bapak maaf ya, saya gak tau wau kayak gini jadinya! Kali ini, aduh gak usah dibayar ya pak ya, gak apa-apa kok, Pak. Ruben, kok jadi gini sih? Jauh. Gila, lu gila. Aduh, papa maaf ya pak. Selama ini, iya, selama ini, gua belum pernah... Sampai aja ini. Tau gak, tau gak, tau gak kenapa ya? Hah? Nih, seumur hidup gue nih, seumur hidup gue punya mobil ini, tuh yang namanya tip, gak pernah nyala. Nih baru sekarang nyala. Pintar, pintar. Kalian benar-benar, pintar. Ada tip buat kamu. Makasih ya pak. Makasih ya pak. Kau bantikan cahaya kehidupanku. Hingga aku berpijamu. Kau memasuki gerbang hidupku. Dan kau buat aku... Apa lo? Lo yang apa? Apa lo? Apa lo? Drangil lo sama gue. Eh, lo kenapa sih? Lepas. Eh, gue bilang lepas. Nggak apa sih lo? Eh, gue bilang lepas. Ngapain lo ribet-ribet misahin gue sama si Ben? Eh, gue tuh ngebelan lo, Jastin. Eh, lo tau gak sih? Gue sama Jastin telah dilatihan buat drama Romeo & Juliet. Bego. Jerry! Sebentar lagi tuh bakalan ada pentas drama Romeo & Juliet. Gue sama Ben mau ikutan. Hmm. Oh, ya sorry, sorry, sorry. Nih. Nanti siapa yang kepilih jadi Romeo, Boleh nyium Julietnya langsung di depan panggung. Di depan ribuan penonton. Gila al. Wah, nyium. Ah, baru gitu doang. Palingan, nih, yang jadi Juliet tuh jelek. Terus, kirawatan. Oh, mulut. Gila, Bu Naga. Hei. Hai, Chelsea. Hai, Chelsea. Pada mau ikut audisi Romeo & Juliet ya? Pasti. Iya. Oh, iya, iya. Oh, iya, ini kan buat semua SMA ya? Oh, iya? Gue juga ikut tau. Oh, iya? Hah? Ikutan? Nih. Gue pengennya jadi Juliet. Serius lo? Cokong, cocok. Yaudah deh, sampai ketemu pas audisi ya. Ada, Chelsea. Ada. Woy, Chelsea jadi Juliet. Yes. Iya, gue juga tau. Maka dari itu, gue ngasih lo kesempatan, Men. Gue ngalah deh. Jadi, lo punya kesempatan untuk nyiumi Chelsea. Iya, Kak? Thank you, Ben. Hah? Justin punya kesempatan nyiumi Chelsea. Gak, ini gak boleh gue biarin. Romeo kasihku tersayang. Yakinlah, jiwaku akan selalu menyertaimu. Aku akan selalu setia menunggu kedatanganmu kembali. Oke, yang setuju Chelsea jadi Juliet. Angkat tangan. Oke, Chelsea. Jadi, karena penampilanku paling baik, maka yang menjadi Juliet adalah... ...